Intro Kembali ramai jadi sorotan di mana-mana pelayanan buruk dari bea cukai mulai dari pengiriman sepatu impor seharga 10 juta rupiah kini menjadi 31 juta rupiah kemudian mainan robot yang ditahan sampai yang bikin ngelus dada ini adalah alat bantu untuk sekolah luar biasa yang dikenakan bea masuk sebesar lebih dari 300 juta rupiah bagaimana sebenarnya aturannya? saya Dana Paramita, kita diskusi Lagi-lagi nama bea cukai ramai jadi sorotan mulai dari kasus viral pembelian sepatu dari luar negeri seharga 10 juta rupiah yang dikenakan bea masuk sebesar 31 juta rupiah gue beli ini sepatu harganya 10,3 juta shipping 1,2 juta total 11,5 juta dan kalian tau bea masuknya berapa? nih 31,8 juta itu perhitungan dari mana? ada juga alat bantu belajar milik sekolah luar biasa atau SLBA pembina tingkat nasional dari Ovateh Korea Selatan yang tertahan bea cukai sejak 18 Desember 2022 barang ini tertahan karena ditagih hingga ratusan juta rupiah dan yang paling baru ini nih keluhan influencer yang tidak bisa melakukan review mainan robot Megatron dari Robosan karena produk tersebut tertahan di bea cukai akibat dikenakan 1.699 dolar dari harga 899 dolar warganet pun ramai-ramai merujak bea cukai Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai-sampai meminta bea cukai untuk memperbaiki kinerjanya selai yang dilaporkan oleh jasa DHL lebih rendah dari harga sebenarnya bea cukai melakukan koreksi untuk penghitungan bea masuknya dan ini mengakibatkan pembayaran denda pembayaran denda itu dilakukan oleh perusahaan DHL jadi bukan oleh saudara Radika Altaf bea cukai sukarno hatta akan menyelesaikan pada hari Senin nanti dengan pihak sekolah luar biasa dan diharapkan ini akan selesai saya minta kepada bea cukai untuk terus bekerja sama dengan para stakeholder karena saya sangat yakin bahwa di era digital ini banyak sekali masyarakat tentu akan memberikan masukan, feedback dan itu sangat bermanfaat nah sekarang giliran viral dan sampai harus disentil oleh Menteri Keuangan baru deh bea cukai buka suara katanya sih ada miskomunikasi nah setelah kita tahu bahwa itu barang hibah maka kita kasih info bahwa kalau barang hibah itu kita bisa, pemerintah itu bisa fasilitasi negara itu bisa fasilitasi untuk barang hibah untuk kepentingan pendidikan atau sosial ada PMK-nya yang mengamanakan untuk tidak dikenakan biar masuk atau pajak dalam renta impor ada regulasinya yang fasilitasi itu sehingga kemudian kami kasih tahu SLB, kami kasih tahu DAL untuk kemudian dia komunikasi sama Deporti bahwa ini tidak jadi kalau kita gak dikasih tahu sebelumnya kita gak ngerti bahwa barang ini hibah setelah kita tahu kayak kita malah kasih exit sebenarnya jalannya bisa ke sini bukan kemudian jalannya ke anak nah jadi sebenarnya gimana sih aturan beli barang dari luar negeri? ketika dia bawa barang masuk ke Indonesia dia harus meniklir gitu loh mbak gitu bahkan ketika orang keluar negeri pun sudah ada itu di bandara bawah wajiban orang Indonesia kalau barang masuk ke Indonesia 250 per orang 1000 per keluarga gitu loh mbak dia sudah ada gitu tadi mbak gitu nah masalahnya apakah dibeli apa hibah itu nomor 2 mbak makanya itu di form di form itu itu yang harus yang harus disebutkan gitu memang kalau misalnya memang ini hibah nah itu lain lain perhitungannya gitu loh mbak masalahnya nah kalau hibah harus ada surat keterangan mbak gitu mbak harus ada surat keterangan dari pemberi hibah harus ada surat keterangan dari KBRI gitu loh mbak bahwa barang ini masuk karena alasan hibah misalnya gitu loh mbak itu yang gak pernah diperhatikan oleh orang Indonesia gitu loh mbak yang harus dipahami oleh orang Indonesia belanja barang itu invoice yang mereka bayarkan itu harus dipegang gitu loh mbak karena dasarnya ada invoice gitu loh mbak jadi kalau tiga kita sudah membawa barang ada invoice-nya BCK itu menghormati itu tadi gitu loh mbak oke terus kalau misalkan barang ini ternyata hibah atau hadiah apakah nantinya penerima hadiah ini harus membayar beah hingga ratusan juta rupiah iya harus ada keterangan jadi gak hibah misalnya kita membeli barang dari luar Singapura itu kan biasanya invoice itu harus kita pegang gitu loh mbak tadi nah ini kalau hibah harus ada keterangan dari pemberi hibah kalau memang hibah kepentingan negara tadi ya minta keterangan dari KBR karena fungsi KBR sana juga itu fungsi KBR memberi kemudahan kepada warga Indonesia ketika membawa barang masuk ke Indonesia gitu loh mbak apakah barang bekas contoh mantan-mantan konsulat kan dia ada pengantar dari apa dari kudutan mbak ini barang itu pindah jadi bukan barang baru gitu mbak jadi barang barang bekas pakai gitu loh kan termasuk hibah gitu loh mbak nah ini yang saya yang kurang teredukasi masyarakat gitu loh mbak seolah-olah barang hibah itu langsung pokok rata sekian juta gitu loh mbak itu apakah itu hibah itu yang menyelenggarakan itu harus adalah importin terdaftar mbak di Ibe Sukai ada asosiasi di Ginsi gitu loh mbak jadi gak bisa saya perorangan ini dengar sama kan hibah gak bisa mbak itu itu salah jadi yang yang bisa menyelenggarakan importin dalam kehibah itu sudah ada daftar ya gitu loh mbak siapa-siapa saja udah gitu loh nah merekanya itu importer yang terdaftar di Ginsi itu itu nanti mursi itu gitu loh mbak ada dokumennya jadi sebenarnya kalau barang hibah tersebut itu gak langsung bawa hari ini besok enggak ada proses mbak ada proses timeline bagaimana hibah masuk ke Indonesia gitu loh mbak ada dokumen yang harus diisi terus siapa yang membawanya gitu loh jadi gak gak bisa perorangan gitu-gitu loh nah kalau menurut pengamat kebijakan publik sih di era disrupsi seperti saat ini aturan biaya cukai harusnya bisa menyesuaikan dengan jaman penanganan biaya cukai itu sudah saatnya disesuaikan dengan perkembangan jaman dan tantangan global dan regional gitu ya mungkin peraturannya sudah 15 tahun yang lalu fokusnya adalah mencegah masyarakat melakukan penyeludupan atau semacam itu tapi sekarang yang disebut sebagai penyeludupan itu kan berbeda dengan di masa lalu ya dulu dilakukan pencegahan penyeludupan sebanyak mungkin untuk mereka adalah untuk menghindari pemungkutan-pemungkutan pajak nah sekarang dengan keadaan yang sekarang kalau kita membebani barang juga terlalu banyak pajak atau apa itu kan menurunkan apa menurunkan apa itu menurunkan para kompetisi kita dengan negara-negara lain kalau memang sudah ada aturannya seharusnya biaya cukai ini bisa melaksanakan tugasnya tanpa tebang pilih tapi jika memang masalahnya terus sekali berulang apalagi dianggap merukikan dan diprotes oleh banyak pihak artinya ada yang salah dengan aturannya sistemnya hingga pengawasannya bagaimana menurut kalian kita lanjut diskusi di kolom komentar ya selamat menurunkan selamat menurunkan selamat menurunkan